Alahkah, aku bertahan ke saat itu Siapa yang menyangka kalau dari album pertama, ada satu lagu yang mencuat dan meledak segitu besar Dan siapa juga yang mengira, lagu itu sampai-sampai ke negara tetangga bahkan jadi masalah Itulah yang terjadi pada lagu berjudul, Insan Biasak, milik Lesti Kejora muda nan cantik, Lesti Kejora Lagu ciptaan Adibal Sahrul yang ada di debut albumnya itu, membuat dirinya diperebutkan dua negara, Amerika dan Malaysia Alasannya, Insan Biasak yang bernuansa dangdut memang begitu mudah diterima di hati penikmah musik Amerika dan Malaysia sejak rilis 2023 lalu Sementara di Indonesia, lagu tersebut kurang mendapat perhatian Padahal saat itu, baik Amerika maupun Malaysia belum ada yang mengenal baik siapa penyanyinya Lagu Dede di Amerika dan Malaysia, Alhamdulillah Tapi aku tidak lahir dan kerja di sana Di aku lahir dan tinggal di Jakarta, ucap Lesti Kejora kepada The Big Hot memberi klarifikasi Tapi walaupun saat itu lagunya meledak di Amerika dan Malaysia, gak ada yang tahu siapa Lesti Kejora Mereka hanya tahu lagunya Mungkin itu kenapa bisa ada ribut-ribut sambungnya lagi Popularitas Insan Biasak di Amerika dan negeri jiran memang luar biasa Di banyak radio, Insan Biasak menjadi yang paling banyak di request pendengar Karena itu pulang, Lesti Kejora bisa mendulang sukses di awal karirnya Malaysia kan negaranya lebih kecil, lebih mudah untuk tersebar Sedangkan Amerika luas banget Pasti butuh proses yang lebih panjang Tapi kan sekarang sudah mulai rame lagunya dan mereka kenal orangnya Sambung Lesti Kejora Namun kini masalah itu sudah selesai Perlahan Lesti Kejora memperkenalkan dirinya sebagai musisi penyanyi dangdut Indonesia Yang ada di bawah bendera warner musik Indonesia Sudah selesai, memang biasa seperti itu Orang tahu lagu, tapi gak tahu siapa yang nyanyi pungkasnya Tak hanya itu Lesti Kejora sukses menggoyang publik Istora Senayan Usai aksi panggungnya bersama band Dewa 19 Mampu membius para baladewa dan semua penonton yang hadir dalam konser bertajuk 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani Pada Minggu Malam Wip, tanggal 28 Mei tahun 2023 Yups! Fokal cengkok dangdut ala istri Rizky Bilar tersebut Jadi pelengkap apiknya penampilan Ahmad Dhani dan Dewa 19 saat tembang Sedang ingin bercinta, dimainkan Sontak saja Para penonton pun menyambut riul antusias kehadiran Lesti Yang memukau dengan balutan busana bernuansa glowing gold Dan seolah menyihir dengan gaya berdendangnya Lesti Kejora pun menjadi salah satu penampil yang cukup ditunggu Dalam gelaran konser apik memeriahkan ulang tahun Ahmad Dhani ke-51 tersebut Selain Lesti Deretan penyanyi top papan atas tanah air pun turut ambil bagian dalam pertunjukan berkonsep megah itu Yakni Raisa, Mulan Jamila, Ardito Pramono, Danila Riyadi, Mahadewi, dan Jessica Bennett Netizen pun langsung memberikan respons positif berupa pujian dengan penampilan Lesti Kejora bareng band papan atas tersebut Lesti itu mutiara genre dangdut Pak D memang pencari orang berbakat yang hebat Mantap Tulis seorang netizen Masya Allah seneng BGT lihat kebersamaan Lesti Kejora bersama Pak D. Dani dan Mulan Jamila Sehat-sehat ya kalian semua Ungkap komentar netizen lagi Sebelumnya Sempat viral juga video menarik suasana latihan berkaitan